Halo Youtube dan selamat datang semuanya buat teman-teman yang sudah berkunjung dengan saya Faru Farul cara kita mengatasi batang anggrek yang mengkerut seperti ini dengan daunnya yang sudah mulai menguning dan daunnya juga sudah agak layu ya ini adalah karena anggreknya mengalami dehidrasi jadi apa itu dehidrasi? dehidrasi adalah si bunga anggrek ini kurang minum ya alias saya kurang melakukan penyiraman dan apa akibatnya jika anggrek yang batangnya sudah mengkerut seperti ini kita biarkan saja tentunya dia akan bertambah kuning dan satu hal lagi kalau dia ini kita lihat ini yang di pucuk yang paling atas ini sebenarnya dia akan memunculkan bunga ya tetapi karena dia sudah mengalami dehidrasi maka ini bunga agaknya tidak jadi keluar ya karena ini sudah lama seperti ini sudah hampir 20 hari masih seperti ini juga ya karena saya ada hal yang lain jadi dia luput perhatiannya luput perhatiannya daripada saya luput perhatiannya daripada saya tetapi disini ada beberapa anggrek juga ya cuman tidak seperti ini kalau yang ini sampai ke akarnya ini tidak begitu banyak ya karena dia sudah dehidrasi seperti ini jadi untuk mengatasi hal yang seperti ini silakan kalian siram banyak-banyak ya setiap hari namun jika sudah seperti ini tentunya penyiraman tidak cukup satu kali ya ini harus dua kali penyiraman pagi dan sore hari namun biasanya kalau untuk saya pribadi jika anggrek sudah dehidrasi batangnya sudah mengkerut akarnya juga sudah ada kerutan-kerutan ya sudah kering jadi saya ambil jalan pintas saja saya culupkan ke dalam air itu sekitar 10 sampai 15 menit namun saya tidak menyarankan ya buat kalian berbuat seperti itu yaitu dengan cara merendam anggrek ke dalam bak atau ke dalam ember ya yang kita isi air karena saya menyarankan buat teman-teman itu sebenarnya takut-takut juga ya karena ada teman-teman yang tidak setuju ataupun ada protes-protes di belakang sana dan tak pernah lupa terima kasih banyak dari saya buat kalian yang sudah berkunjung disini selamat menikmati